Hi guys Come here, sit down here Sit here Say hi guys Hi guys Hey guys, welcome to our first vlog Dengan saya Andin Dan saya Dila Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman Hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman Mengenai kehidupan kita di Kanada Oke, so let's move on To the first question Jadi pertanyaan pertama mostly menanyakan tentang Kabar kita di sini dan alhamdulillah Jawabannya kita baik banget Bahagia kita dan Sehat terus Iya, kita bahagia dan sehat terus Oke, follow up pertanyaan Tentang bagaimana keadaan covid di sini Dari tanggal 26 Desember Sampai tanggal yang tidak ditentukan Kita sekarang dalam Lockdown 2.0 Di Ontario Ontario Is doing the worst in Canada For covid So we're in Code Red And it's a pretty serious lockdown But I'm still working We just wear masks And keep it really safe at my workplace Ya, jadi kalau di sini Kemana-mana harus pakai masker Like, harus Very serious Ya, kalau tidak pakai masker Tidak boleh masuk kemanapun Oke, sekarang pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua ini Lebih ke bagaimana kita bertemu Dan kenapa sampai kita memutuskan untuk kembali Ketanya Oke You wanna tell them how we met Oh ya Oh ya Yang tinggal di Jambi Setelah itu pada saat program Pertanyaan pemuda Seperti yang tadi dia jelaskan Waktu program itu Kita hanya berteman ya Ya You know, like Spesial interest Or like Spesial relationship Setelah program kita Pakai Webcam Kemudian LDR Ya, jadi setelah program Dia memutuskan untuk Kembali ke Indonesia Dan You know Like Membuat hubungan lebih serius Dan kemudian Pertanyaan Bagaimana sampai kita bisa Mengutuskan untuk menikah Because we love each other And As simple as that You know We want to Get serious about it And plan a future together Ya Dan ini Adalah hasil dari Keterisan kita Go Go Okay, the next question Alasan kita pindah ke Canada Why are we moving back to Canada? That's a hard question For work opportunities As well as I want to be able to work And also Continue my study In an online capacity And the easiest way to do that Was to come back here As well as We're staying with family now We're staying with my mother And That's been nice for Kenan To be able to meet Both sides of his family Okay Pertanyaan selanjutnya Adalah Perbedaan yang paling mendasar Selama tinggal di Kanada Dan juga Penyesuaian yang telah saya lakukan Di sini Oke Jadi Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya Tahun 2014 Adalah Tahun pertama saya datang di sini Dan Tahun itu adalah Tahun yang Di mana saya lakukan Banyak sekali penyesuaian Ehm Tapi ada dua hal Yang sangat mendasar di sini Adalah Penyesuaian di makanan Dan juga penyesuaian Pada iklim Ehm Ehm Seperti yang kalian tahu Mereka tuh makannya Seperti salad Seperti pasta Dan itu bukan makanan pokok di Indonesia Di sini kita harus beli Ehm Beras yang sangat mahal sekali Pertanyaan selanjutnya adalah Cuaca Nah pada saat 2014 itu Sedang musim gugur And you know It's starting to felt so cold And it's very hard in our body Because it used to be in a tropical weather And yeah It's a very big adjustment for me Excellent Okay Nah pertanyaan selanjutnya adalah Susah gak sih urus pindah ke Kanada? Ehm Jawabannya Susah-susah gampang Tergantung status kalian Dan Status saya di sini adalah Istri dari Canadian Atau Imediate family dari Canadian It makes it a lot easier To just like You know Doing some bureaucracy stuff Regarding to like Moving to Canada Tapi buat teman-teman Yang hanya ingin datang berkunjung Hanya untuk yang holiday Dan selain sebagainya I think The paperwork is not that complicated It's like actually pretty easy Maybe easier than some country Biaya hidup per bulan berapa? Like how much you spent in a month? Hmm I'm not sure I don't I don't actually walk around with money Actually I don't even have a wallet I give my money to Andean So I can stay out of trouble So I'm not buying chips And pop all the time Jadi pertanyaan berapa pengeluaran kita per bulan disini It's not comparable Tidak bisa kita bandingkan dengan pengeluaran kita di Indonesia Why? Because it's not apple to apple Jadi kita tidak bisa membandingkan Karena UMR kita saja itu berbeda teman-teman Disini They are getting paid hourly Hitungannya itu per jam dibayar And how much? The minimum wage would be 14.50 Jadi sekitar 150 ribuan itu per jam Dan Like what you make in a day? Well it depends Like if you If you make like 16 dollars an hour No it's minimum wage Oh minimum wage So most people work 8 hours a day And so you just have to times 14.50 by 8 And then that's you know 5 times a week Anything over that But like how much? Let me actually count that Let's calculate right there Okay so how much? 14.50 14.50 Times 5 No no Times 8 116 Yeah That's the minimum Okay jadi untuk minimum wage Sekitar 150 ribuan per jam Dan mereka itu kerja rata-rata 8 jam per hari Nah jadi kalau di total bisa mencapai 116 dollar Atau sekitar 1.200.000 Ya jadi sekitar 1.200.000an lah Nah tapi Minimum wage Contohnya ya Waktu dia kerja di Jogja Di Jogja Minimum wage di Jogja itu Sekitar let's say like 1.800.000an Itu juga tergantung Tergantung dari kabupatenya Nah sekitar 1.800.000an itu per bulan Jadi kita tidak bisa bandingin ya Kalau kamu dapat 1.800.000an per bulan Dan juga kamu dapat 1.200.000an itu per jam Jadi kita tidak bisa salahkan Kalau you know like harga barang-barang di Kanada ini juga sangat tinggi-tinggi Sangat mahal Jadi kita tidak bisa bandingkan Kayak sebulan di sini kita habiskan berapa dan sebulan itu kita habiskan di Indonesia juga berapa Ini tidak berbeda Ini tidak berbeda Ini tidak berbeda Oke pertanyaan random selanjutnya adalah Dokter gigi di Kanada Apakah dokter gigi di Kanada itu mahal dan Is it comparable to US? Terlalu menarik Ini berbeda Ini berbeda Ini berbeda Ini berbeda Jadi Buat info aja ya teman-teman Kalau di sini health care-nya itu semuanya gratis Karena pajak yang kita bayar juga itu gila tinggi banget Tapi ujung-ujungnya itu demi kebaikan rakyat juga ya Jadi waktu kinan vaksin itu gratis Waktu kinan ada keluhan apapun itu Waktu dia sakit Kita bawa ke rumah sakit itu semuanya gratis Karena kita bayar pajak Warga negara yang baik bayar pajak Nah pertanyaan lainnya Kalo ngomong sama kinan pake bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Kita mongongin dia ngomong bahasa Inggris sekarang Tapi karena penelitian yang menunjukkan Itu lebih baik untuk tidak menggabungi anak-anak Dan mengajar mereka satu bahasa di atas Tapi kita ingin dia belajar bahasa Indonesia Akhirnya Pertanyaan selanjutnya adalah Anna akan tinggal di Indonesia? Akan tinggal di Kanada? Oke, yang mana yang Anda prefer? Oh, Anda tahu Saya sangat suka hidup di Indonesia Saya tinggal di sana selama 5 tahun Dan saya rasa ini adalah negara yang cantik Selanjutnya di Kanada Saya rasa saya akan kembali di rumah Kalau saya kembali di sini Saya tidak tahu kalau saya bisa pilih satu Karena saya tahu kita ingin kembali ke Indonesia Dan saya berharap itu tidak kembali dari pertanyaan Tapi saya tidak boleh pilih Karena, you know Saya anak-anak-anak-anak-anak-anak Jadi, saya hati mempunyai kedua-anak-anak Tapi ada perkara yang saya miss tentang Indonesia Saya menggabung berjalan ke rakan-anak Semuanya seperti itu Itu hal yang cantik Tapi aku punya opini sendiri ya Lebih prefer tinggal di Indonesia Atau tinggal di Kanada? Nah, you know Kalau tinggal di Indonesia Itu kan pasti lebih deket sama keluarga Lebih berasa homie Punya banyak teman Tapi, you know Like, deep inside of my heart I think I prefer to live in Kanada Oh wow You surprised? Ya, me too Di Indonesia Orang-orang tuh kira Saya itu tour guide-nya Dylan Like, seriously? But, ya Ya, you know Like, I have a funny story to share with you guys Jadi, hari itu kan kita ke Maliaboro Nah, sama Dylan Samannya Dylan dari Amerika Dan juga auntie-nya Dylan dari Amerika Dan waktu lagi tunggu dijemput Tiba-tiba ada tukang beca gitu ngomong ke saya Bagi-bagi rejeki dong Jangan sama kamu aja Jangan jadi tour guide aja yang dapat rezeki Kita juga pengen dapat rezeki Like... Banyak kali Oh my god Like, people think I'm like a tour guide It was so embarrassing But, you know Scared Guys, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan Tentang kehidupan kita di Kanada Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Yup We'll see you guys on the next video Bye Bye-bye Selamat datang Shit Bye Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat Selamat What? Can you say selamat bye? It's funny